Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Arohma Sukma Permada Margarin Eta Biasa disapa dengan Arohma Saya adalah wanita disabilitas dengan daksa kaki kanan Keseharian saya saat ini adalah bekerja Di salah satu perbankan di Surabaya di bagian call center Selain bekerja, saya pun memiliki salah satu usaha Yang berada di rumah saya yaitu di Nuri Jong Gresik, Jawa Timur Usaha persewaan alat-alat utut ini saya rintis sejak tahun 2018 Tepatnya di bulan November Berawal dari yang saya disabilitas pada tanggal 8 Agustus 2018 Karena kecelakaan Akhirnya saya pun memutuskan untuk memulai usaha ini Sembari menunggu rehabilitas kecehatan saya Hari demi hari saya memulai mempromosi dan memperkenalkan Bahwa saya memiliki usaha ini Sedikit demi sedikit saya pun memiliki penghasilan tersendiri Dan bisa membeli lagi pelatan-pelatan untuk disewakan ke depannya Dan sampai saat ini pun saya sudah memiliki beberapa item Barang yang siap disewakan dan dibeli untuk rakan-rakan pendagi di sekitaran daerah saya Usahaku ini sudah bisa dicek di beberapa papo media Di antaranya dari Google Map, Instagram, Facebook, dan sebagainya Dan usahaku ini saat ini dijalankan juga oleh kedua orang tuaku Sembari aku tidak di rumah Jadi yang menjalankan adalah orang-orang terdekatku yaitu keluarga aku sendiri Suka-duka membuka usaha persewaan Ata Kodur adalah ya Kita bahas sukanya dulu ya Kalau suka mungkin dibuat bahagia Karena kan usaha ini berasal dari hobi Jadi selain kita bisa melakukan hobi kita Kita pun juga paham apa sih yang kita butuhkan Apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain Itu sih banyak sukanya Kalau dukanya mungkin terkadang di kursi pandemik seperti ini Banyak sekali kayak di bulan-bulan kemarin Hampir tiga bulan itu gak ada yang sewa alat-alat outdoor Karena kan memang gak bisa camping atau gak boleh berkegiatan Jalan bebas, jalan pekumen Jadi pendapatan itu semakin mengecil Kemudian yang bikin dukanya lagi adalah Pada saat ada salah satu orang yang mungkin menyewa barangku itu Dan dia kembalikannya bukan dengan hasilnya Jadi mungkin kotor Kemudian ada yang rusak barangnya dan sebagainya Tapi dari situ ya gak masalah sih Itu adalah resiko untuk kita berusaha Dan itu adalah resiko kita membuka usaha tersebut Kayak gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!